Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my youtube channel Rain Ruby Jadi sesuai dengan judul, aku bakalan bahas tentang produk terbarunya dari N-Pure Tapi sebelum masuk ke bahasannya, aku bakalan kasih lihat ke kalian video unboxingnya Nah, jadi ini dia produk terbarunya dari N-Pure, namanya tuh N-Pure Cicak Clear Pet Nah, kalian tau gak sih kalau N-Pure ini merupakan produk lokal yang menggunakan natural ingredients sebagai bahan utamanya Nah, kebetulan ini aku baru dari luar, habis berkegiatan, beraktifitas Sekalian aku mau ngebuktiin ke kalian, sekalian jelasin juga Nih, ini aku sebelumnya mau double cleansing dulu ya, baru pake si exfoliasi ini Terus double cleansing dulu sebelum exfoliasi kulit, biar kalian tau Tuh Oke, jadi ini aku udah bersihin muka aku pake micellar water, habis itu aku mau cuci muka dulu Oke guys, back lagi ke aku Sorry, tadi ada iklan sebentar karena aku abis cuci muka tadi Sebenernya kan gak enak ya, abis dari luar kayak greasy banget gitu gak sih Muka tuh abis pake makeup, skincare gitu Nah, dan aku pengen cepet-cepet buat nyobain dan review si N-Pure Cicak Clear Pet ini Dan aku sebelumnya pengen reviewin itu karena liat dari tiktoknya si Skakol sih Kayak apa ya itu, kayak bagus banget gitu Aku harus coba, aku pengen coba gitu Nah, karena tadi aku udah unboxing ASMR nih, aku mau buka lagi Hmm, aku suka wanginya tuh semacam, apa ya, kayak herbal gitu loh Mungkin karena kandungannya tuh ada si centella asiatica-nya itu loh Hmm, bau itu alami banget nih kan, kayak gini lah lemannya Nah, jadi si N-Pure Cicak Clear Pet ini apa sih? Jadi dia tuh merupakan kapas ekspoliasi lembut yang mudah digunakan Dan fungsinya tuh buat membersihkan sel kulit mati secara efektif Mengatasi kulit kusam dan membuat kulit tuh jadi lebih lembut dan lebih cerah Dia juga punya kandungan ekspoliasi yang sangat mild dan diimbangi sama ingredients-ingredients Sehingga membantu menenangkan kulit dan aman dipakai buat semua jenis kulit Bahkan bisa juga dipakai buat kulit kalian yang sensitif loh Oh iya, dan dia juga bebas dan aman dari semua bahan-bahan ini Dan cocok banget buat kalian yang masih pemula dalam hal ekspoliasi kulit wajah Oke, sekarang aku mau nyobain pake karena aku tadi udah cuci muka Muka aku udah bersih, udah kering Jadi langsung aja kita coba karena ini malam Kan ekspoliasi itu harus dipake pada malam hari Nah, jadi Dia tuh basah ya guys tuh Dia tuh punya dua permukaan gitu Jadi yang satunya tuh lebih kasar gini Jadi benjualan-benjualan teksturnya tuh lebih kayak memuncak gitu loh Nah, kalau yang belakang enggak dia Apa namanya? Rata gitu loh Oke, langsung aja aku berisi muka aku Maaf ya, kerudungnya dibuka gini dari tadi Biar ekspoliasinya gampang Nah, ini aku lagi ada jerawat Ini gak tau jerawat batu, gak tau bruntus Pokoknya karena kemarin-kemarin aku lagi hate Nah, cara pakenya gampang banget loh guys Tinggal gini-gini aja Ini gampang banget Ekspoliasi tergampang yang pernah aku cobain Rasanya enak, dingin Bau herbal gitu Karena dari tahun naman si Centella Asiatica Leaf Apalah, aku lupa namanya Seger banget pokoknya bikin kulit jadi lembab Jadi halus, jadi remus Sesuai yang tadi aku bilang Ini racunnya si Skakol Mantep juga ya Oke, sebenernya aku sih pake leher Cuman Gak terlalu keliatan di kamera Karena untuk menutupi aurat Tuh kan kulitnya jadi kenyal Kenyal Karena abis pake ini Oh iya, aku lupa Harusnya hindari area mata ya Kalau gak salah Aku baca tadi Tuh ya Kalian hati-hati Itu aja sih Karena kan kulit area mata itu tipis Wuhu Sudah selesai Nah, ini dia hasilnya Ah, gak keliatan ya Padahal disini tuh kayak Bekas kotoran-kotoran aku loh Walaupun aku abis double cleansing Tapi double cleansing tuh gak cukup loh guys Karena Pasti wajah kalian bakalan tetep kotor Kalau gak ekspoliasi tuh Ah, susah keliatan di kamera Pokoknya ini aslinya Sedikit coklat gitu Nah, jadi ekspoliasi tuh apa sih? Jadi ekspoliasi tuh Pada dasarnya adalah Proses pengangkatan sel kulit mati Sehingga regenerasi pada kulit wajah kita tuh Gak terhambat Nah, tapi masih banyak nih Yang ragu dan takut Buat ekspoliasi wajah Kenapa sih? Takut macem-macem ya Alesannya setiap orang Ada yang takut karena Dia takut kulitnya jadi iritasi Atau Takut kulitnya tuh jadi makin menipis Oleh karena itu Ampure ingin buat Proses ekspoliasi yang lebih ringan Dan lebih mudah digunakan Buat pemula macam-macam kita Atau kamu atau aku Sehingga kita semua bisa Expo without fear Atau ekspoliasi Tanpa rasa takut Dengan si Ampure Cicak clear pad ini Oh iya Kalian juga jangan khawatir Karena Ampure ini Udah halal dan Registered by Bepom Buat pemakaiannya Kalian cukup pake 2-3 kali Dalam seminggu pada malam hari ya Kalian harus pake Pokoknya secara rutin Biar muka kalian tuh Nggak kusam Pokoknya jadi Terindar dari jerawat Jadi lebih bersih Lebih cerah Pokoknya jadi Mantuliti lah pokoknya Nah sekian Pokoknya video review dari aku Semoga kalian suka Dan langsung order aja Kalau kalian mau order Bisa Cek link description di bawah See you in my next videos Bye bye Do I like that It's easy To figure you out If I can have you Nothing easy Is what I'm about I'll see you in my next video Bye bye